Keris pusaka dan kuda iblis jelit 2. Pertempuran ramai sekali dan jarot terpaksa gunakan kelincahannya. Ia meloncat ke sana kemari seakan-akan seekor tupai meloncat-loncat dan bermain-main di antara daun-daun kelapa. Tombak ketiga lawannya sedikit pun tak dapat melukainya, bahkan tak lama kemudian, sontekan tombaknya membuat Tameng Maduro Rejo terlepas dari pegangan tangan kiri dan sebuah tendangan ke arah pergelangan tangan kanan membuat tombak di tangan uposonto terlempar pula. Pada saat itu ujung tombak suro agul-agul menusuk cepat. Jarot putar tombak dan gunakan gagang tombak menangkis keras hingga terdengar suara krak dan tombak suro agul-agul patah di tengah-tengah. Tentu saja para penonton heran dan kagum melihat betapa dalam beberapa gebrakan saja jarot telah membuat tak berdaya ketiga lawannya. Juga Ki Ageng Bawurekso terkejut dan kagum. Bukan kagum karena jarot dapat mengalahkan ketiga lawan yang belum tinggi ilmu kepandainya itu, tapi kagum betapa jarot dapat mengalahkan mereka tanpa melukai sedikit pun. Diam-diam ia puji sifat tuelas asih pemuda itu. Tapi pangeran Amangkurat merasa marah sekali. Ia berteriak kepada ketiga orang itu, minggir dan ia sendiri maju menerjang dengan tombak dan perisai ditangani ilmu tombak. Pangeran ini memang cukup tinggi dan tenaganya juga besar, tapi menghadapi jarotlah bertemu dengan tandingan yang kuat. Jarot juga merasa betapa tangguh pangeran ini, maka ia putar tombaknya dalam gerakan payung wajah hingga tubuhnya terlindung kuat oleh ujung tombak yang berputar cepat. Pangeran Amangkurat merasa betapa tangannya tergetar dan panas kulit telapak tangannya pada tiap kali ujung tombaknya kena tertangkis. Jarot memang telah mengalah padanya, karena kalau ia mau, jarot dapat menggunakan serangan mematikan. Cuma saja, pemuda ini tidak begitu bodoh untuk melukai pangeran Amangkurat di depan Seri Sultan, maka ia hanya berdaya untuk membuat pangeran itu tak berdaya tanpa melukainya. Tapi untuk dapat berbuat demikian, sungguh tidak mudah. Pangeran yang berdarah panas itu berkelahi dengan nekat, walaupun ia telah lelah sekali dan napasnya sudah terengah-engah. Melihat keadaan itu, Seri Sultan Agung berseru keras, berhenti suaranya keras dan berpengaruh sekali hingga jarot menjadi kaget dan meloncat mundur dengan gerakan kidang melompat. Seri Sultan Agung memerintahkan putranya mundur dan minta supaya Priwalan Lono maju melawan jarot. Pendekar setengah tua itu memandang jarot dengan tersenyum kagum, lalu ia lempar pula tamengnya ke tanah sambil berkata, Anak muda, mari kita main-main sebentar dengan tombak. Maka setelah berkata demikian, menyeranglah ia dengan hebatnya. Para penonton sampai lupa bersorak melihat pertandingan kali ini. Mereka sama-sama kuat, sama-sama lincah dan cekatan, dan sama-sama pandai mainkan tombak. Jarot merasa terkejut melihat betapa ilmu permainan tombak lawannya ini sama gerakannya dengan ilmu tombaknya sendiri. Ia merasa heran sekali dan putar tombaknya lebih cepat, tapi lawannya pun dapat mengimbangi permainannya. Diam-diam jarot mengakui kegagahan lawannya dan ia mengandalkan kekuatannya yang ternyata lebih besar daripada lawannya. Demikianlah tiap serangan dan tangkisan dilakukan dengan tenaga kuat hingga beberapa kail ujung tombak lawannya terpental dan Priwalan Lono berseru memuji, sungguh dikdaya kau pada saat mereka sedang bertempur ramai tiba-tiba senapati ki ageng bau reksu meloncat dan gunakan tombaknya memisah mereka. Gerakannya kuat dan cepat hingga mendatangkan angin dan memaksa kedua orang yang sedang bertempur itu mundur. Ki ageng bau reksu memandang Priwalan Lono dengan matah, terbelalak marah dan mukanya merah padam. Bukankah kau pangeran pekik? Apa maksudmu datang ke Mataram? Terkejutlah semua orang mendengar bahwa lawan jarot yang tangguh itu bukan lain adalah pangeran pekik, putra Adipati Surabaya yang menjadi musuh besar Sultan Agung. Mendengar seruan ki ageng bau reksu, semua pahlawan datang dengan sikap mengancam. Dia musuh besar, dia bermaksud jahat. Bunuh, bunuh demikian beberapa orang berteriak dan berbareng mereka maju mengeroyok. Demikian pula pangeran Amangkurat, Suro Agul-Agul, Uposonto dan Maduro Rejo juga ikut mengeroyok, karena sebagai orang-orang Mataram, mereka benci sekali kepada Adipati Surabaya yang memang telah lama menjadi musuh besar Mataram. Melihat lawannya yang dikagumi dan yang ilmu tombaknya secabang dengan ilmunya sendiri itu kini dikeroyok oleh para pahlawan Mataram, jarot merasa kasihan dan penasaran sekali. Ia putar tombaknya menangkis serangan-serangan itu dan berseru. Biarpun kau pangeran pekik atau siapa saja, jangan takut, aku jarot membantumu dan kedua orang yang baru saja saling serang itu kini berkelahi bahu-membahu melawan puluhan pahlawan yang menyerang dengan marah. Tiba-tiba terdengar teriakan Seri Sultan Agung, berhenti semua dan memang suara Seri Sultan berpengaruh besar dan berprabawa luar biasa. Serentak orang-orang yang berkelahi menahan tombak masing-masing dan berlutut menyembah. Para pahlawanku, tidak malukah kalian? Coba pikir, para pahlawan Mataram yang terkenal jagoan dan gagah perwira sakti Mandraguna ternyata kini mengandalkan jumlah besar untuk menghina dan mengeroyok seorang musuh. Coba tengok anak muda desa ini. Dia lebih gagah daripada kalian. Dia tidak tahu menahu duduknya perkara, tapi dia serta-merta membela yang pantas dibela. Memang, sekiranya aku menjadi dia, aku pun akan membela Pangeran Pekik. Jadikanlah perbuatannya itu sebagai contoh, hai para pahlawanku mendengar Sabda Raja Bijaksana ini, semua pahlawan menundukkan kepala dengan wajah merah. Tapi Tumenggung Suryawidura dan Pangeran Amangkurat merasa penasaran dan diam-diam mereka menaruh dendam kepada jarot anak gunung yang dipuji-puji oleh Sultan itu, namun mereka tidak berani membantah. Sultan Agung lalu berkata kepada para hulu balang, bubarkan semua penonton dan umumkan bahwa Sayambara sudah berakhir dengan terpilihnya empat orang calon pahlawan baru. Kemudian adakan perjamuan untuk menghormat empat orang gagah ini di dalam keraton. Dan engkau, hai Pangeran Pekik, aku hargai keberanianmu dan kegagahanmu. Biarpun, ayahmu berkeras kepala dan membangkang padaku, namun belum tentu engkau sehilaf dia. Aku bebaskan kau, pulanglah kau dan ceritakan pada ayah dan rakyatmu betapa gagah perkasa para pahlawan Mataram dan betapa kuat pertahanan Mataram Pangeran Pekik menyembah hormat dan pamit undur. Perlombaan dibubarkan karena pahlawan-pahlawan telah terpilih dan Sultan Agung memasuki keraton, diiringkan para hulu balang. Keempat pahlawan yang terpilih, yakni, Jarot, Suro Agul Agul, Uposonto, dan Maduro Rejo, dijamu oleh para dayang keraton atas perintah Sri Sultan. Hidangan-hidangan lezat belaka yang diseguhkan untuk dinikmati oleh keempat orang gagah itu. Setelah makan dan beristirahat, pada sore harinya Sri Sultan bersiniwaka, membuka persidangan dan panggil menghadap keempat calon pahlawan yang terpilih itu. Juga Pangeran Amangkurat yang tadi mengikuti sayang barah hanya untuk berlatih dan mencoba kesaktian saja, kini hadir pula di situ. Parehulu balang dan senapati pun sudah lengkap duduk bersilah di hadapan yang dipertuan. Kemudian dengan resmi Sri Sultan mengangkat keempat orang gagah itu sebagai pahlawan dan diperbantukan kepada Ki Ageng Bawurekso. Tapi dengan sangat hormat Jarod menyembah dan berkata, mohon beribu ampun, gusti junjungan hamba. Bukan sekali-kali hamba berani membantah dan bukan sekali-kali hamba tidak berterima kasih atas kurnia paduka yang mulia ini, tapi perkenankanlah kiranya hamba mengajukan sebuah permohonan dan sebuah hadiah. Semua orang terheran mendengar keberanian anak muda ini. Dan Sultan Agung yang juga merasa heran menahan perasaannya lalu tersenyum ramah. Ia angkat tangan kanannya dan bersabda, boleh sekali. Coba engkau katakan dua macam permintaanmu itu untuk kami pertimbangkan, Jarod menyembah lagi. Ampunkan hamba yang lancang, gusti. Sebenarnya bukanlah hamba tak suka menerima kurnia paduka dengan pemberian pangkat sebagai pahlawan keraton, hanya karena hamba telah berjanji tak akan memegang jabatan maka hati hamba menjadi bingung. Hamba menyediakan jiwa raga untuk mengabdi dan membela paduka dan kerajaan Mataram, tapi tidak sebagai seorang berpangkat, hanya sebagai rakyat biasa, gusti. Maka perkenankanlah hamba mengaturkan permohonan hamba pertama, yaitu hamba tidak menjadi pahlawan keraton tapi sebagai penduduk biasa dan tinggal di kampung, namun setiap saat hamba bersedia untuk menjalankan segala titah tuanku, Sultan Agung memandangnya tajam lalu tiba-tiba bertanya, engkau putra pendekta Jarod menyembah. Tidak salah, gusti. Ayah hamba ialah panembahan cakrawala di Bukit Tengger, Sultan Agung mengangguk-angguk. Boleh, ku terima permintaanmu ini, tapi janganlah engkau tinggalkan Mataram tanpa memberitahu, hingga jika sewaktu-waktu engkau dibutuhkan, engkau tak berada jauh dari keraton, hamba akan tinggal di rumah Kigalur yang berada dekat, gusti, semua orang yang mendengar permintaan ini merasa heran. Gilakah pemuda ini? Mengapa ia? Menolak pangkat dan menolak tinggal dalam sebuah istana tersendiri, tapi sebaliknya memilih tinggal di pondok seorang miskin? Tapi Sultan Agung tidak merasa heran, hanya berkata ramah, baiklah kalau demikian. Dan apakah adanya permintaanmu kedua Jarod melirik ke arah gagang keris yang menonjol dari ikat pinggang Sultan Agung? Lalu dengan tenang ia berkata, tak lain hamba mohon sudilah kiranya gusti memberikan keris Margapati sebagai hadiah untuk hamba, semua hadirin memandangnya dengan terkejut dan khawatir. Ini adalah permintaan yang gila dan mustahil. Juga Sultan Agung merasa curiga dan agak tak senang, tapi wajahnya tetap sabar, tenang dan ramah. Beritahukanlah dulu padaku mengapa engkau minta hadiah keris pusaka baru ini tanyanya halus. Hamba tak bermaksud buruk, gusti. Semata metu demi keselamatan padukalah maka hamba berani mengajukan permintaan ganjil dan kurang ajar ini. Keris Margapati tidak cocok untuk paduka, keris itu mengandung hawa maut dan dapat menimbulkan malapetaka. Maka hamba mohon supaya diberikan kepada hamba agar hamba dapat mengekang pengaruh jahat yang keluar darinya, diam-diam Sultan Agung menggunakan jari tangannya merabar-rabar gagang Margapati dan jari-jarinya agak gemetar. Melihat bahwa Sultan Agung agaknya hendak memenuhi pula permintaan jarot, Tumenggung Suryawidura segera memperingatkan junjungannya. Maaf, gusti. Hamba rasa tidak semestinya kalau kiai Margapati diberikan kepada jarot. Hal ini seakan-akan menyatakan bahwa paduka takut akan keris pusaka itu. Kalau kiranya memang betul bahwa paduka tidak suka dan tidak cocok memakai Margapati, lebih baik pusaka itu disimpan saja dalam kamar pusaka. Hamba rasa, keangkeran Mataram akan berkurang bila pusaka Mataram ada yang terjatuh ke dalam tangan orang lain, jarot mengerling ke arah Tumenggung tua yang tinggi kurus itu. Ia melihat betapa Sultan Agung menjadi ragu-ragu, maka segera ia berkata, hamba rasa usul Tumenggung sepuh ini baik juga, karena memang sedikitpun hamba tak bermaksud hendak memiliki keris itu dan semata mecoh hamba tujukan semua ini guna kepentingan dan keselamatan paduka, gusti, Sri Sultan Agung menghela nafas panjang. Ia merasa lega bahwa jarot dapat menyatakan kebersihannya dalam hal ini dan tidak bermaksud minta keris Margapati untuk kepentingan sendiri. Maka berkatalah Sultan Agung dengan ramah. Aku menurut nasihatmu, jarot. Keristakan ku pakai lagi dan akanku simpan dalam kamar pusaka dengan pusaka-pusaka yang lain. Adapun permintaanmu akanku ganti dengan sebuah hadiah lain yaitu kuda sinaga pertala ku berikan kepadamu, jarot merasa girang sekali karena memang ia sangat kagum dan suka melihat kuda liar yang bagus dan kuat itu. Persidangan dibubarkan dan jarot meninggalkan keraton dengan menuntu naga pertala. Di luar keraton telah menantiki galur yang dengan wajah girang menyambutnya. Bagaimana, Raden? Kau diberi pangkat apa? Senapati, bupati, atau adipati dan akan tinggal di gedung mana? Ah, kau sungguh gagah, Raden jarot. Aku tadi lihat betapa mudah kau kalahkan mereka semua. Lihat, lapak tanganku masih merah dan pedas karena bertepuk tangan terus, dan suaraku masih parau karena bersorak-sorak orang tua itu dengan wajah berseri dan matu bersinar memandang jarot dengan kagum. Tapi jarot hanya tersenyum sederhana. Paman Galur, jangan kau kecewa, Paman. Pertama, aku tidak menjadi senapati, bupati, atau adipati sekalipun. Aku tetap menjadi rakyat biasa. Kedua, aku tidak akan tinggal di gedung atau istana, aku akan tinggal mondok di rumahmu, yakni jika kasudi menerimaku. Dan ketiga, jangan Paman panggil Raden padaku. Aku anak gunung biasa, putra pendeta Melarat, bukan Ningrat, sebut saja namaku seperti biasa, yaitu jarot tak kurang tak lebih, Paman, sukar untuk melukiskan perasaan yang membayang di wajah tua keriputan itu. Heran, tak percaya, kecewa, girang dan menyesal silih berganti menguasai kulit mukanya. Tidak menjadi senapati. Tapi, tapi kau tadi menang aku sengaja tidak mau menerima pangkat, Paman, lalu dengan singkat, jarot menceritakan pengalamannya. Kigalur mengangguk-angguk. Sayang, Raden, akhirnya ia berkata sambil menarik napas panjang. Jangan sebut Raden padaku, Paman, oh iya, ya, aku kata sayang, Gus Jarot. Sayang kau tidak mau menjadi senapati. Tapi aku girang bahwa kasudi mondok di gubuku yang bobrok, demikianlah, Sambil bercakap-cakap mereka berjalan pulang naga pertala dituntun oleh Kigalur. Tadinya kuda itu hendak membangkang, tapi mendengar suara jarot. Ia tunduk dan takut, lalu manda saja digiring oleh Kigalur. Kedatangan mereka disambut oleh sekarsari. Gadis itu baru saja pulang dari bengawan. Rambutnya yang masih basah terurai ke belakang menutup punggung, Memanjang sampai ke pangkal paha, Kainnya tapi pinjung sebatas dada, Tak cukup rapat untuk menyembunyikan tanda kewanitaannya yang menonjol di dadanya. Tubuhnya yang sempurna lekuk lengkungnya dan yang berkulit putih kuning dan bersih itu Sungguh sedap dipandang dan menimbulkan dendam berahi dan kasih. Ketika jarot menatap wajah gadis itu, Ia merasa seakan-akan sedang berhadapan dengan seorang dewi yang baru saja turun dari kahyangan. Betari koma rapih yang disohorkan sebagai dewi asmara yang cantik jelita itu agaknya seperti inilah manisnya. Ah, tak mungkin, bantah hati jarot. Tak mungkin begini ayu dan luas, Tak mungkin begini manis merakati. Bibir gadis yang sedang cemberut itu tak mengurangi keayuannya, Bahkan membuat ia lebih manis dan jelita sekali. Wah, Gus jarot hebat sekali, sari. Semua pahlawan dikalahkannya datang-datang ki galur berkata kepada anaknya, Kemudian ia mulai bercerita. Tapi wajah yang tadinya cemberut karena masih marah tak diajak nonton sayang barat tadi, Kini tidak menjadi gembira mendengar kemenangan jarot, Bahkan kulit dahinya yang halus licin itu dikerutkan. Kalau begitu, Raden jarot sekarang tentu menjadi pria yi besar, Menjadi senapati tanyanya sambil memandang jarot. Oh, tidak, tidak. Gus jarot tidak gila pangkat, Dan ki galur ceritakan kepada anaknya akan segala pengalaman pemuda itu. Mendengar bahwa jarot masih menjadi orang biasa dan tinggal mondok di rumahnya, Wajah sekarsari berubah girang. Ia tersenyum manis dan mukanya merah. Kemudian ia lari ke belakang sambil berkata, Aku mau berkenalan dengan naga pertala dan memberinya makan rumput. Jarot layangkan pandangnya ke arah tubuh gadis yang berlari-lari itu. Ki galur tertawa girang melihat kenakalan dan kegembiraan puterinya yang tercinta. Aku terlalu memanjakan sisari, katanya perlahan. Pangeran Amangkurat yang tadinya merasa iri hati kepada jarot dan khawatir kalau-kalau pemuda itu terlalu mendesak dan menjadi kesayangan ayahnya, merasa lega dan berbalik suka kepada jarot ketika pemuda itu ternyata tidak mau menerima pangkat. Ia juga diam-diam merasa kagum akan kegagahan pemuda itu dan mendengar keterangan jarot tentang keris pusaka Margapati, timbulah hati ingin memiliki keris sampuh itu. Berbeda dengan ayahnya yang bijaksana dan adil. Pangeran Amangkurat adalah seorang pemuda yang bersikap berandalan dan lalim. Satu di antara sifat-sifatnya yang kurang baik ialah sifat metuk ranjang. Semenjak masih muda ia telah mempunyai banyak selir. Pada waktu itu ia telah mempunyai 15 orang selir, namun ia masih belum puas dan sering keluar dari keraton untuk mencari mangsa di desa-desa. Amangkurat suka pula akan berburu di hutan. Ia memang pemuda cekatan, kuat dan gagah perwira. Telah dua kali ia membunuh harimau dengan tombaknya. Berbeda dengan pangeran-pangeran lain, ia tak suka membawa pengiring di waktu berburu maupun bermain ke desa-desa daerah kerajaan aliahnya. Semenjak kenal kepada jarot, beberapa kali Amangkurat mengajak jarot menemaninya berburu di hutan. Pangeran itu makin suka kepada pemuda yang sederhana dan pandai membawa diri itu. Ketika diminta, jarot pun dengan senang hati memberi pelajaran memanah dan mainkan tombak hingga Amangkurat makin maju dalam ilmu kedikdayaannya. Pada suatu senja ketika mereka berdua sedang berkuda di dalam hutan, jarot duduk di atas punggung naga pertala, dan Amangkurat di atas punggung kuda putihnya, tiba-tiba terdengar geraman harimau dari dalam alang-alang yang tinggi di dekat jurang. Jarot siap dengan tombaknya, tapi Amangkurat mencegah dan berbisik, biarkan dia keluar, aku hendak mencoba lawan dia dengan tangan kosong, tapi itu berbahaya sekali, cegah jarot yang merasa khawatir akan kesembronoan pangeran yang jumawa itu. Tidak sama sekali, kau lihat saja, Amangkurat lalu turun dari kuda dan memberikan kendali kudanya kepada jarot yang ikut turun dari punggung naga pertala yang meringkik keras sambil gerak-gerakan ujung hidungnya dan perlihatkan giginya, tapi jarot membentaknya, SSTT diam, naga kuda itu lalu diam dengan tenang dan jarot bawa kedua kuda itu ke bawah pohon jati lalu menambatkan kendalinya di situ. Sementara itu Amangkurat telah memperat ikatan kainnya dan menanggalkan baju pangerannya. Pangeran muda dan pemberani itu telah berdiri memasang kuda-kuda dengan sikap gagah dan matah, tajam menentang tengah alang-alang yang mulai bergerak perlahan. Melihat sikap Amangkurat ini, mau tak mau jarot tersenyum. Ia cukup tahu akan kedikdayaan pangeran itu, dan ia percaya bahwa jika Amangkurat tidak menjadi lalai karena kejumawaannya, pasti ia akan dapat mengalahkan harimau itu. Terdengar geraman keras dan tiba-tiba kepala seekor harimau yang besar tersembul keluar dari alang-alang, sepasang matanya yang bundar memandang pemuda yang berdiri tenang menghadapinya. Hati-hati, Gusti Pangeran. Berlakulah tenang tapi cepat jarot memberi nasihat. Pada saat itu tubuh harimau telah keluar semua dari alang-alang dan mulai mengambil sikap untuk menyerang. Kemudian, tiba-tiba binatang buas itu menggereng dan loncat menerkam. Loncatannya tinggi dan kedua kaki depannya terulur dengan kuku mencakar ke arah kepala Amangkurat. Tapi pangeran muda itu dengan sigapnya meloncat ke samping dan mengirim sebuah tendangan ke arah lambung tubuh harimau yang meluncur lewat di dekatnya. Harimau itu menggereng keras karena tendangan itu tiba dengan kerasnya di lambung hinggalah terpental hampir setombak jauhnya. Cepat binatang itu berbalik dan menubruk kembali, kini langsung ke depan, sambil perlihatkan cakar dan caling yang menyeramkan. Amangkurat meloncat ke atas. Melampaui tubuh harimau dan ketika kakinya turun di belakang harimau, secepat kilat tangan kanannya menyambar ekor harimau yang panjang itu. Maka terjadilah pergulatan seru. Binatang itu sambil menggereng-gereng berusaha melepaskan ekor yang dipegang oleh tangan yang sangat kuat itu, tapi Amangkurat mempertahankannya dengan keras sambil tertawa-tawa. Awas, Gusti Pangeran! Tendang pantatnya sebelum ia berbalik, Jarod memperingatkan dengan khawatir melihat betapa pangeran itu dengan sembrono mempermainkan harimau. Tapi Amangkurat ternyata terlalu jumawa dan tetap membetot-betot ekor harimau. Seakan-akan harimau itu hanya seekor kambing belaka. Binatang itu yang merasa betapa sukar dan sia-sianya untuk membetot dan melepaskan ekornya dari pegangan lawan, tiba-tiba gulingkan tubuhnya ke tanah. Karena bergulingan itu, maka ekornya seperti dipuntir dan cepat sekali ia bisa balikan tubuh dan kaki depannya berhasil mencakar lengan Amangkurat. Pangeran itu berteriak kesakitan dan terpaksa melepaskan ekor harimau. Dari lengan tangan kanannya mengucur darah. Sedangkan harimau itu sudah siap untuk menubruknya pula. Jarod melihat keadaan berbahaya ini cepat pungut sebutir batu yang tajam ujungnya dan ayun tangannya. Batu meluncur cepat dan tepat mengenai metu kanan harimau itu yang menggerung-gerung sambil gunakan kaki depan menggaruk-garuk metu kanan yang berlumuran darah. Amangkurat maju dan ayun kakinya menendang ke arah perut harimau sekuat tenaga. Harimau mengerang lalu lari terbirit-birit memasuki alang-alang. Suara aumannya masih terdengar jauh, bergema di dalam hutan. Jarod cepat lari menghampiri pangeran itu. Baiknya luka itu tidak sangat parah, tapi darah terus keluar. Jarod melepaskan ikat kepalanya dan menggunakan kain itu untuk mengikat lengan yang terluka dalam balutan yang kuat hingga darah berhenti mengalir. Amangkurat sedikit pun tidak memperlihatkan rasa sakit, bahkan ia masih dapat tertawa sambil berkata, Sayang aku tidak keburu membantingnya wancur. Lain kali aku takkan buang-buang waktu dengan betot-betot ekornya, begitu ekor terpegang ia akan segera kuangkat dan ku banting di atas batu jarod kagum melihat ketabahan pangeran itu. Kau sungguh tangkas dan kuat, gusti pangeran, pujahnya dengan jujur. Dan lemparanmu tadi jitu benar, tepat menghancurkan matu kanannya, Amangkurat balas memuji. Keduanya lalu pengutombak masing-masing dan naik kuda menuju ke kota raja. Jarod, mari kita singgah di pondokmu. Aku ingin sekali melihat tempat tinggalmu, ah, tempat tinggal hamba kotor dan buruk, gusti. Paduka membuat hamba merasa malu saja, jawab Jarod. Jangan berkata demikian. Bukankah kita sudah menjadi kawan baik? Hayo, tunjukkan jalan ke pondokmu, terpaksa Jarod membawa pangeran itu menuju ke rumah Kigalur dengan hati tak sedap. Sungguh pun ia tak mengerti mengapa ia harus merasa tak enak hati membawa Amangkurat ke pondoknya. Ia seperti mendapat firasat tidak baik. Ketika mereka berdua memasuki kampung Kigalur, dari jauh mereka mendengar suara orang menumbuk padi. Sudah menjadi kebiasaan para wanita di situ. Apabila mereka sedang menumbuk padi, mereka menumbuk dengan berirama hingga suara alu yang memukul lesung terdengar bagaikan iringan gamelan yang berirama riang gembira. Di antara semua penduduk kampung, Sekarsari dan kawan-kawannya terkenal ahli dan pandai sekali menciptakan irama-irama gembira yang mengiring nyanyian mereka. Pada saat Jarod dan Amangkurat tiba di depan rumah Kigalur yang menyambut pangeran itu dengan sebah sujuk penuh hormat, terdengar penyanyi tunggal yang diiringi irama kodok ngorek. Jarod segera kenal suara itu, dan Amangkurat memandang Jarod dengan penuh pertanyaan, karena pangeran itu pun merasa kagum sekali mendengar suara yang merdu dan sedap itu. Bagus benar irama mereka, hayo kita nonton, ajak Amangkurat kepada Jarod. Jarod merasa ragu-ragu tapi tak berani membantah, maka mereka lalu pergi ke belakang rumah di mana Sekarsari dan empat orang kawannya sedang menumbuk padi yang baru saja dikeluarkan dari lumbung. Melihat kedatangan Jarod, kelima gadis itu tertawa-tawa karena mereka sudah mengenalnya, tapi ketika melihat seorang pemuda asing yang berwajah tampan dan berpakaian indah, mereka merasa heran lalu menunda pekerjaan mereka, siap untuk lari. Tapi tiba-tiba Sekarsari berbisik, ah, dia adalah gusti pangeran pati tergopoh-gopoh kelima orang gadis itu berjongkok dan menyembah. Amangkurat mengangkat tangannya dengan merasa terganggu, tersenyum ramah. Jangan! Lanjutkanlah permainan kalian! Siapakah yang bernyanyi tadi hamba, gusti, jawab. Sekarsari! Tanpa! Berani mengangkat muka. Amangkurat merasa betapa jantungnya berdenyut ketika ia melihat wajah gadis jelita itu. Matanya bersinar-sinar dan bibirnya tersenyum, hatinya tertarik sekali. Kau! Siapakah namamu dan kau anak siapa terkejut hati Sekarsari mendengar suara yang manis dibuat-buat ini. Hatinya tercekat karena ia teringat akan suara bahar yang selalu berkata manis kepadanya lah merasa tak senang dan ketakutan, maka hatinya berdebar-debar dan ia menjadi gagap ketika menjawab, hamba, hamba, ia lalu diam dan tundukkan kepala. Terdengar suara ketawa di belakang Sekarsari. Amangkurat layangkan pandangannya ke arah gadis yang tertawa itu dan melihat seorang gadis hitam manis yang tak kalah menariknya. Gadis itu adalah sahabat baik Sekarsari dan bernama Sulastri, anak Mbok Rondo Gendingan, seorang janda yang keadaannya cukup karena mempunyai sawah beberapa bau. Eh, kau, hitam manis. Coba katakan siapa nama Dewi ini dan siapa namamu sendiri, Amangkurat bertanya genit. Sulastri memang berwatak gembira dan pemberani. Ia tersenyum dengan manis dan berkata dengan lagak kenes, dia ini bernama Sekarsari dan terkenal sebagai Sekar Kampung ini, Gusti Pangeran. Sedangkan hamba, nama hamba Sulastri. Sari adalah putri tunggal Kigalur, sedangkan hamba adalah putri tunggal Mbok Rondo Gendingan, jadi sebenarnya di adan hamba ada persamaan. Amangkurat merasa gembira mendengar dan melihat gadis yang jenaka itu. Apa persamaannya tanyanya? Persamaannya ialah bahwa Sari putri seorang duda sedangkan hamba putri seorang janda. Amangkurat tertawa dan jarot pun ikut tersenyum walaupun hatinya tetap merasa tak sedap melihat lagak pangeran matu keranjang ini. Sekarsari, cobalah kau bernyanyi lagi, Amangkurat berkata. Hamba tak dapat bernyanyi. Gusti, Sekarsari menjawab. Bukankah tadi kau yang bernyanyi? Hayo, nyanyikanlah sebuah lagu saja untuk ku dengar, yang lain mengiringi dengan klotekan, suara Amangkurat mengandung perintah. Sekarsari mengerling ke arah jarot dan pemuda itu mengangguk sebagai tanda bahwa gadis itu lebih baik menurut saja. Maka segera terdengar suara klotekan yang ngeriang dan Sekarsari sambil duduk menyanyikan sebuah lagu dengan muka tunduk. Amangkurat mendengarkan sambil duduk di atas sebuah bangku kayu, sedangkan jarot berdiri di sebelahnya dan kigalur duduk bersilah di atas tanah di belakang pangeran itu. Sambil bernyanyi, beberapa kali Sekarsari melirik ke arah pangeran Amangkurat dan ia makin bingung dan takut melihat betapa pangeran itu memandangnya dengan kagum dan mesra. Maka, setelah lagu yang dinyanyikan selesai, ia cepat menyembah, berdiri dan lari meninggalkan tempat itu. Jarot melihat betapa Sekarsari berlari sambil menangis, segera lari mengejar sambil memanggil-manggil namanya. Amangkurat tak senang melihat hal ini, lalu katanya kepada kigalur, Hei pak galur, anak muka Sekarsari itu kigalur menyembah hormat. Betul, Gusti. Sekarsari adalah anak hamba, berapa usianya sekarang? Usianya 16 tahun, Gusti pangeran, Amangkurat mengangguk-angguk sambil menanti orang tua itu membuka mulut menawarkan anak perempuannya seperti yang sering dilakukan oleh banyak orang-orang tua yang menginginkan puterinya jadi selir pangeran. Tapi kigalur tak bergerak dan diam saja. Adakah ia sudah dijodohkan dengan orang lain? Pak belum, Gusti, tapi kulihat hubungannya dengan Jarot baik sekali, benar, Gusti. Agaknya mereka saling mengasihi, apa Amangkurat memandang marah, tapi segera ia menahan gelora hatinya. Sementara itu, Jarot yang tahu kemana Sekarsari pergi, telah dapat menyusul gadis itu dan mereka berdua duduk di tepi bengawan. Sekarsari masih terisak dan Jarot menghiburnya. Mas Jarot, aku takut kepadanya, mengapa mesti takut? Sari matanya, Mas, ia mengingatkan aku akan dan Mas Bahar yang kurang ajar itu. Jangan pikir yang bukan-bukan, Sari. Bukankah aku berada di sini dan aku selalu akan membelamu, Sekarsari memandang wajah pemuda itu dengan penuh pernyataan terima kasih. Mas, bagaimana kalau aku, aku diboyong ke keraton untuk dipaksa menjadi selirnya? Banyak orang bilang bahwa Pangeran Amangkurat suka memaksa gadis menjadi selirnya, hati Jarot terkejut, karena sebelum mendengar ucapan ini ia sama sekali tidak mempunyai sangkaan demikian. Kini ia merasa curiga dan khawatir juga namun dengan tenang ia berkata, Jangan khawatir, aku kenal baik padanya dan aku akan menjegahnya, kau berani, Mas, berani. Kepada Pangeran Amangkurat, kalau terpaksa, mengapa tidak berani? Jangankan Pangeran Amangkurat, biarpun siapa juga jika berani mengganggu kau, tentu akan ku lawan dan ku hajar mereka saling pandang dan warna merah menjalar di wajah Sekarsari yang tundukan pelupuk metu dan tersenyum malu. Ah, kau, kau baik sekali, Mas Jarot, Jarot sentuh tangan Sekarsari dengan mesra dan tiba-tiba berkata, Hayo kita kembali, Sari. Mungkin Pangeran telah menanti-nanti aku. Jangan takut, ia bukan hari mau yang makan orang, Sari, gadis itu tersenyum dan lenyaplah rasa takutnya. Wajah Amangkurat menjadi mahasam melihat betapa Jarot datang berdua dengan gadis jelita itu. Tanpa banyak kata ia memberi tanda kepada Jarot untuk naik kuda dan mengantar ia pulang ke keraton seperti biasa. Sambil jalankan kuda perlahan Amangkurat bertanya kepada Jarot yang jalankan kudanya di sebelahnya, Apamukah Sekarsari tadi, Jarot-Jarot mengangkat kuda perlahan. Dia anak paman galur dan hamba mondok di rumah mereka. Kami hanya sahabat, Gusti, dia cantik benar, ya kata Amangkurat lagi. Jarot hanya mengangguk. Dan suaranya merdu pula, bukan sekali lagi Jarot mengangguk, kini wajahnya agak merah. Sayang gadis secantik itu tinggal digubuk, habis, memang rumah ayahnya gubuk. Gusti kan bisa dipindahkan kata Amangkurat sambil mencambuk kudanya yang lalu jalan congklang dan Jarot pun menyusul. Dipindahkan? Kemana, Gusti misalnya, ke istanaku, yakni kalau tidak ada orang yang akan menghalangi, kata-kata ini dibarengi kerlingan tajam menyambar wajah Jarot yang tiba-tiba membungkuk dan mencambuk naga pertala hingga kuda itu lari cepat dan pangeran Amangkurat pun cepat mengejar. Mereka berendeng lagi. Hamba rasa, hal itu tergantung, kata Jarot. Tergantung apa, Jarot tergantung keadaan, apa maksudmu? Orang bukan benda mati, Gusti, ia mempunyai akal budi dan pertimbangan. Maka, untuk dipindahkan harus ada persetujuan yang bersangkutan. Kalau yang akan dipindahkan mau, siapakah pula yang berani menghalangi kehendak paduka Amangkurat mengangguk-angguk? Kalau, kalau misalnya ia tidak mau tidak baik untuk memaksakan sesuatu yang tidak disetujui kepada seseorang, Gusti, biarpun orang itu hanya orang kecil dan perempuan pula. Lebih-lebih tidak baik kalau yang dipaksa itu seorang yang dekat dengan hamba, bukan main marah hati Amangkurat mendengar sindiran ini, tapi ia cukup cerdik untuk menutupi nafsu marah, terutama kepada seorang muda gagah perkasa seperti Jarot ini. Maka ia hanya tersenyum dan berkata perlahan, namun cukup tajam dan mengiris perasaan Jarot. Hektometer, sama-sama kita lihat saja nanti, pangeran Amangkurat segera balapkan kodanya dan masuk ke Gapura Keraton tanpa menoleh kepada Jarot lagi, dan pemuda ini pun lalu putar kodanya dan membalap menuju ke rumah Kigalur. Pada masa itu, terdengar berita angin sejumlah besar pasukan dari Surabaya tengah dalam perjalanan untuk menyerang Mataram. Ketika itu jatuh pada permulaan tahun 1614 dan hujan mulai banyak turun, sungguhpun bulan yang lalu sudah berkurang turun hujan. Mendengar berita itu, Sultan Agung mengadakan persidangan dari diambil keputusan untuk mengirim seorang penyelidik ke arah timur. Tiga orang pahlawan muda yang gagah dipilih untuk berangkat melakukan tugas penting ini. Biarpun tersiar berita akan kedatangan musuh negaranya, Amangkurat bersikap tak peduli, bahkan ia membuat gara-gara dengan Jarot. Seminggu setelah bertemu dengan Sekarsari, ia mengutus enam orang pahlawannya mendatangi rumah Kigalur. Pada waktu itu, Kigalur sedang memperbaiki jalannya yang banyak putus. Ia terkejut melihat datangnya enam orang pahlawan yang bersikap galak dan gagah. Kaukah yang bernama Kigalur seorang di antara mereka bertanya sambil bertolak pinggang? Betul, Raden. Apakah yang hendak diperintahkan kepada hamba jawab Kigalur? Kami datang atas perintah pangeran Amangkurat untuk memboyong anakmu si Sekarsari, dan inilah hadiahnya untukmu. Pahlawan itu mengeluarkan sekantung perak yang dilempar ke atas bangku di mana Kigalur tadi duduk. Ampun, Raden. Bukannya hamba membantah, tapi hal ini harus hamba tanyakan dulu kepada Sekarsari, Sekarsari, panggil saja anakmu ke sini, Kigalur lalu berteriak memanggil nama anaknya. Sekarsari keluar dari belakang dan ia merasa sangat heran dan terkejut melihat kehadiran enam orang pahlawan yang bersikap sombong itu. Ia tundukkan kepala ketika melihat betapa keenam orang itu memandangnya dengan kagum dan tersenyum simpul. Ada apa? Bapak tanya Sekarsari kepada ayahnya. Sari, ini, para Raden ini diutus oleh Gusti Pangeran, maksudnya, maksudnya hendak memboyong kau ke keraton, Sari. Wajah gadis itu seketika menjadi pucat dan tubuhnya menggigil, lah memandang kepada enam orang pahlawan itu dengan metu, terbelalak, lalu berkata marah, Tidak mau, aku tidak mau, Bapak, eh, Sekarsari, kau tidak boleh membantah kehendak Gusti Pangeran. Pula, seharusnya kau bergembira terpilih menjadi selir beliau, tidak, tidak sedih jawab Sekarsari yang lari ke dalam pondoknya. Seorang pahlawan hendak lari mengejar, tapi Kigalur lebih cepat. Orang tua ini meloncat dan sudah berdiri di ambang pintu pondoknya, menghalangi pengejar tadi. Nelayan busuk. Menghindar kau pahlawan itu mendorong dada Kigalur hingga orang tua itu terhuyung-huyung. Tapi Kigalur cepat menubruk lagi dan dari belakang memegang kain pengawal yang hendak mengejar Sekarsari itu. Beret dan robeklah kain pengawal keraton hingga ia menjadi marah sekali. Orang tua edan. Kau cari mampus dan kakinya terayun ke arah lambung Kigalur. Serangan ini sangat kejam dan sekiranya tendangan itu mengenai sasarannya, maka dapat dipastikan orang tua lemah itu takkan kuat menahannya dan mungkin jiwanya akan melayang. Tapi pada saat itu terjadi keanehan. Ketika kaki pengawal itu tampaknya telah makan lambung Kigalur, bukan orang tua itu yang roboh, sebaliknya si pengawalah yang menjerit kesakitan dan jatuh terjengkang ke belakang. Betis kaki yang menendang tadi mengeluarkan darah bercucuran karena sebilah pisau belati telah menancap di daging betis itu. Kelima pengawal keraton yang lain terkejut sekali melihat hal ini. Mereka tidak tahu bagaimana belati itu dapat tertancap di betis kawan mereka. Mereka sangka bahwa Kigalur tentu mempergunakan ilmu gaib. Maka sambil mencabut keris mereka maju berbareng dan mengancam Kigalur dengan hebat. Orang tua yang lemah itu ternyata tidak gentar menghadapi kelima lawannya yang muda dan gagah, bahkan ia bermaksud untuk nekat dan melawan sampai titik darah terakhir untuk membela putrinya. Ia cabut sebilah arit yang terselip di bilik, lalu menanti serbuan lawan-lawannya dengan metu, terbelalak merah. Pada saat itu, sebelum lima orang pengawal itu sempat menyerang Kigalur, tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat dari dalam dan jarot telah berdiri menghalang di depan orang tua itu, menghadapi kelima pengawal dengan senyum sindir dan tolak pinggang. Sungguh tak tahu malu. Beginikah kegagahan pahlawan-pahlawan keraton yang menghadapi seorang tua lemah saja harus mengeroyoknya? Hektometer, kalian tak pantas menjadi pengawal keraton dan terkenal dengan sebutan pahlawan-pahlawan kelima orang itu biarpun sudah tahu akan kegagahan jarot, namun mengandalkan jumlah banyak dan nama pangeran amangkurat yang mengutus mereka, mereka tidak takut. Denmas jangan ikut-ikut. Kami harus tangkap orang tua yang berani membangkang terhadap perintah Gusti Pangeran, jangan banyak cakap. Mundur dan pergi dari sini jarot mengancam, tapi hal ini membuat mereka marah. Eh eh, kau pun hendak memberontak? Berani melawan utusan pangeran. Jarot, jangan kau sombong. Kau kira kegagahanmu itu cukup untuk menjagoy di Mataram? Minggir kau mereka berlima menyerang dengan keris terhunus. Jarot menjadi marah dan menerjang ke kanan-kiri. Gerakan kedua kaki dan sepasang kepalan tangan jarot luar biasa cepatnya, hingga kelima lawannya hanya melihat berkelebatnya tangan atau kaki dan tahu-tahu senjata mereka telah terpental entah kemana. Karena kemudian sebelum mereka dapat melihat jelas, masing-masing telah menerima pukulan atau tendangan yang membuat mereka jatuh bangun, kepala benjol dan tulang patah. Mendapat hajaran keras ini mereka, termasuk juga orang pertama yang terluka oleh belati yang dilepas jarot, meninggalkan tempat itu sambil mengadu-adu dan terhuyung-huyung. Orang-orang kampung melihat perkelahian itu merasa khawatir akan keselamatan jarot dan kigalur karena telah berani menentang pangeran Amangkurat yang disegani. Namun jarot tetap tenang dan tabah. Lebih baik kalian lekas lari saja, seorang tetangga memberi nasihat, pangeran Amangkurat tentu akan segera datang. Dan kalau beliau sendiri yang datang membalas dendam, celakalah kampung ini. Kenapa tidak kau berikan saja sekarsari untuk menjadi selirnya hampir saja kigalur memukul mulut orang itu kalau tidak cepat-cepat dicegah oleh sekarsari yang memeluk ayahnya sambil menangis. Ayah, biarlah aku terjun ke bengawan saja daripada di selir pangeran, ratapnya kemudian sambil memandang jarot ia berkata lagi, lebih baik mati daripada dipaksa menjadi selirnya, tapi kalau aku menolak, kau dan Mas Jarot tentu akan mendapat bencana, ah, lebih baik aku mati saja. Jarot segera menghibur semua orang dengan kata-katanya yang tenang. Janganlah kalian khawatir dan bersedih. Aku yang tanggung jika pangeran Amangkurat marah dan datang ke sini. Biarlah aku yang menghadapinya. Kalau ada apa-apa, aku seoranglah yang akan memikul tanggung jawab dan akibatnya ucapan yang gagah berani ini membuat orang-orang merasa kagum dan berterima kasih, tapi sekarsari mendengarkan dengan air mati mengalir. Tapi sungguh mengherankan mereka karena sampai malam tiba, tidak juga ada berita sesuatu dari pangeran Amangkurat. Hal ini melegakan dada orang-orang kampung. Sebaliknya, Jarot merasa tak enak hati. Ia akan lebih khas senang kalau urusan itu lekas-lekas selesai. Maka, malam hari itu tanpa diketahui seorang pun, ia berjalan cepat di bawah sinar bulan Purnama menuju ke keraton. Ia bermaksud menyelidiki keadaan pangeran yang telah dikenal banyak akalnya itu. Jarot ambil jalan memutar dan masuk ke taman sari dengan jalan meloncati tembok yang mengelilinginya. Ia belum pernah melihat taman bunga keraton itu, hingga ia tercengang dan kagum melihat keindahan taman sari di mana beraneka macam bunga sedang mekar dan tertimpa cahaya bulan yang gilang gemilang. Juga harum bunga yang sedap menyambut hidungnya. Dengan hati-hati dan perlahan Jarot memasuki taman sari. Taman itu luas sekali. Tiba-tiba Jarot mendengar suara tangis yang sedih, tangis seorang wanita yang terisak-isak. Suara itu datang dari sebuah bangunan kecil di tengah taman sari. Ia merasa tertarik dan ingin tahu, maka segera ia lari menghampiri dan bersembunyi di belakang pintu ruang di mana suara itu berada, lalu mendengarkan. Sudahlah, Gusti Ayu, jangan terlalu bersedih. Hal itu sudah lalu belasan tahun lamanya dan percayalah, yang maha kuasa akan memberkahi mereka yang benar dan baik, terdengar suara seorang wanita tua menghibur. Kau benar, Byung Emban, tapi betapa hatiku takkan sedih dan sakit. Aku yakin betul bahwa ini tentu perbuatan Ie Ae Ima Duningrum dan ayahnya, Tumenggung Suya Widura, tapi karena tiada bukti, aku harus menerima nasib dan menyimpan sakit hati. Betapa hatiku takkan sakit, melihat orang membawa pergi anakku yang hingga kini tak ku ketahui hidup matinya, sedangkan terhadap orang-orang jahat itu aku tak berdaya menuntut balas sama sekali kembali terdengar isak tangis. Sudahlah, Gusti Bratadewi, marilah kita berdoa saja kepada Yang Maha Agung. Sekarang sudah jauh malam, lebih baik Gusti mengasuh di peraduan, kalau nanti Gusti Sultan datang dan paduka tidak ada, tentu beliau akan marah. Jarot loncat bersembunyi di belakang pohon mawar dan melati ketika mendengar suara kaki mereka menuju keluar. Tak lama kemudian tampak olehnya wanita yang menangis dan bernama Bratadewi itu berjalan perlahan, diiringi oleh biung emban. Ketika cahaya bulan tepat menimpa wajah puteri itu hampir saja Jarot berseru karena terkejut dan heran. Bukankah wanita yang sedang berjalan itu sekarsari? Tubuhnya, lenggangnya, raut wajahnya, metu hidung mulut itu, Jarot menggosok-gosok matanya dan memandang lagi. Bukan, bukan sekarsari, tapi seorang wanita setengah tua yang serupa benar dengan sekarsari. Otak Jarot yang cerdas dengan cepat merangkai segala hal yang didengarnya tadi, puteri Bratadewi kehilangan anaknya, yang menurut sangkaan puteri itu telah dibawa pergi oleh tumenggung Suryawidura dan anak perempuannya bernama Maduningrum. Dan puteri Bratadewi ini serupa benar dengan sekarsari. Kalau demikian, mungkinkah sekarsari puteri yang hilang dicuri itu? Dan Kigalur? Apakah hubungan Kigalur dengan peristiwa ini, kalau memang benar demikian halnya? Ah, ia harus minta keterangan dari Kigalur. Hatinya berderbar, mungkinkah ia akan membongkar sebuah rahasia keraton yang terpendam? Ia tidak merasa bahwa telah lama juga ia termenung di situ dan ketika ia berdiri lagi, di Taman Sari telah sunyi. Ketika ia hendak mulai penyelidikannya ke kamar pangeran Amangkurat yang berada di sebelah barat keraton, tiba-tiba terdengar suara gaduh dan ribut di luar keraton. Jarot segera meloncat ke atas tembok dan keluar dari Taman Sari itu untuk melihat apakah yang telah terjadi. Ternyata seorang di antara tiga utusan penyelidik telah kembali dengan tubuh penuh luka. Di bawah penerangan bulan dan obor, penyelidik yang mandi darah itu dengan terengah-engah menutur betapa ia dan dua orang kawannya telah bertemu dengan barisan pelopor musuh di luar kota dan terbukalah rahasia penyelidikan mereka hingga terjadi perang tanding. Jumlah musuh terlalu banyak hingga dua orang kawannya gugur dan ia sendiri berhasil menerobos kepungan dan melarikan diri pulang ke dalam kota. Setelah habis ceritanya, penyelidik yang telah terlampau. Banyak mengeluarkan darah itu menjadi lemas dan jatuh pingsan. Orang-orang berusaha menolongnya namun sia-sia, karena di sepanjang jalan setengah bagian darahnya mengalir keluar dari tubuh melalui luka-lukanya. Tak lama kemudian ia menghembuskan nafas terakhir. Mendengar cerita itu, seorang pengawal pribadi Sultan segera masuk ke dalam dan minta seorang pengawal dalam membangunkan Sultan. Tapi pada saat itu tampak dua orang maju mencegahnya, seorang keluar dari dalam dan yang lain masuk dari luar. Mereka adalah pangeran Amangkurat dan Jarod. Tidak usah mengganggu Ramanda Sultan karena urusan kecil ini. Musuh masih jauh, biar kita perkuat penjagaan di luar kota, kata Amangkurat. Itu benar. Keadaan tidak sangat berbahaya, tidak perlu mengganggu Gusti Sultan dari tidurnya. Biarlah aku sendiri perigi melihat-lihat keadaan musuh, menggantikan tugas tiga orang penyelidik yang gugur, kata Jarod sambil memandang kepada Amangkurat yang kebetulan sedang menatapnya dengan pandang tajam. Dua pasang metu bertemu dan Amangkurat tersenyum lebih dulu lalu anggukan kepala. Baik, Jarod. Aku setuju. Pergilah kau melakukan penyelidikan sementara aku berunding dengan para senapati. Jarod lalu meloncat keluar dan berlari cepat ke pondoknya untuk berkemas dan mengambil naga pertala. Maksudnya hendak pergi diam-diam dan tidak akan mengganggu Kigalur dan Sekarsari yang masih tidur. Tapi ketikalah telah selesai berkemas dan sedang menuntun naga pertala keluar dari kandang, tiba-tiba terdengar suara halus menegurnya. Mas Jarod, kemana kau pergi tadi dan sekarang kemana pula kau hendak pergi dengan naga pertala Jarod terkejut dan gugup. Tak disangka-sangkanya bahwa Sekarsari tahu akan kepergiannya tadi. Aku, aku hendak menyelidik keadaan musuh, Sari, apakah yang telah terjadi tanya Sekarsari. Jarod lalu menuturkan dengan ringkas tentang kembali dan gugurnya penyelidik. Namun Sekarsari tidak tampak takut mendengar bahwa musuh hendak menyerang Mataram. Biar mereka datang. Kita pasti akan dapat memukul mundur dan menghancurkan mereka. Panglima-panglima kita gagah perkasa, apalagi sekarang ada kau di sini Mas Jarod, katanya dengan gagah, Jarod tersenyum. Sari, kau seperti Sri Kandi, tiba-tiba ia teringat akan puteri dalam taman Sari tadi. Sari, pernahkah, pernahkah kau melihat ibumu Sekarsari memandangnya heran, lalu melihat ke arah bulan Purnama yang telah menurun ke barat. Menurut kata ayah, ibu telah meninggal dunia semenjak aku masih bayi, jawabnya perlahan, mengapa kau tanyakan hal ini? Mas tiba-tiba ia bertanya sambil putar tubuh menatap wajah Jarod. Tidak apa-apa, Sari. Nah, jaga diri baik-baik. Aku berangkat sekarang, Jarod meloncat ke atas punggung naga pertala dengan sigapnya. Mas Jarod ya Jarod tahan kendali kudanya. Sekar Sari ragu-ragu. Mas, kalau kau pergi, bagaimana kalau pangeran datang mengganggu kami? Hati Jarod bergebar. Hampir ia lupa akan hal itu tapi ia teringat akan keberanian Ki Galur membela anaknya. Pula, perginya takkan lama. Jangan takut, Sari. Paman Galur akan menjagamu. Juga, aku takkan pergi lama. Besok siang aku tentu sudah kembali, laginya, dalam keadaan seperti sekarang, ku rasa pangeran amang kurat takkan mengganggu mu, Sekar Sari mendengar dengan bimbang tapi tiba-tiba ia kedikan kepala dan berkata tetap, Pergilah, Mas. Pergilah lakukan tugasmu. Aku tidak takut kepada pangeran mendengar kata-kata dan melihat sikap ini Jarod tersenyum girang lalu membungkut di atas kudanya dan mencubit dagu yang manis dari gadis itu. Kemudian ia kaburkan kudanya ke arah timur. Setelah keluar kota, Jarod bertemu dengan rombongan-rombongan pengungsi dari kampung-kampung sebelah timur. Menurut penuturan mereka, barisan yang besar dari Surabaya telah bergerak menuju ke kota Raja. Tiba-tiba seorang kakek-kakek menghampiri Jarod dan berkata, Raden, tolonglah. Di kampung sana itu terdapat musuh yang mengganas dan merampok, Jarod segera melarikan kudanya. Benar saja, terdengar teriakan minta tolong seorang wanita. Ia balapkan naga pertala memasuki kampung dan meloncat turun. Dalam sebuah pondok ia melihat seorang gadis muda meronta-ronta dalam pelukan seorang laki-laki berwokan. Jarod marah sekali dan sekali loncat ia telah berada di belakang laki-laki itu dan tangan kanannya bekerja. Laki-laki itu merasa pundaknya terkait dan ia tak dapat mempertahankan tubuhnya ketika ditarik ke belakang oleh sebuah tenaga yang kuat sekali. Dengan marahlah melepaskan korbannya dan putar tubuhnya. Tapi sebelum ia jelas benar melihat pemuda yang berani mengganggunya tinju kiri Jarod sudah mampir ke pangkal telinganya. Membuat kepalanya pening dan segala apa di depannya tampak berputar-putar. Sekali lagi Jarod tayun tangannya kali ini menumbuk dada, maka laki-laki di hadap itu terpental jauh dan tubuhnya menabrak dinding hingga dinding bambu itu menjadi jebol. Dengan dua kali pukulan saja Jarod membuat lawannya rebah dengan napas-mpas sempis. Ia lalu meloncat keluar. Ternyata kampung itu dimasuki belasan para jurid musuh yang bertugas sebagai pelopor penyelidik. Karena agaknya terpimpin oleh seorang yang berwatak rendah, maka regu musuh ini menyeleweng dari tugasnya dan mengacau kampung. Mereka inilah pula yang membunuh tiga orang penyelidik Mataram. Melihat seorang pemuda keluar dari pondok segera lima orang para jurid mengetungnya. Jarod bersikap tenang dan menanti serbuan musuh. Tanpa bertanya sesuatu kelima orang itu terus saja menghantam. Tapi alangkah terkejut mereka ketika kepalan mereka beradu dengan tubuh yang keras bagaikan wajah hingga tangan mereka terasa sakit sekali. Sebelum mereka dapat tenangkan pikiran dari rasa heran dan bingung, Jarod sudah bergerak cepat. Kaki dan tangannya bekerja bagaikan empat daun kitiran angin dan kelima lawannya hanya dapat mengaduh kesakitan, dan rebah, tak dapat bangun lagi. Teriakan-teriakan ini terdengar oleh prajurit-prajurit lain. Seorang prajurit memberi tanda dan berkumpulah tujuh orang prajurit dengan tombak di tangan. Mereka membuat gerakan dan sebentar saja Jarod terkurung di tengah-tengah. Pemuda itu dengan metu, tajam bergerak perlahan memutar-mutar tubuh ke kanan-kiri dengan waspada, seakan-akan seekor harimau jantan yang dikurung. Ia tahu bahwa kali ini ia menghadapi tujuh prajurit yang bersenjata tajam sedangkan ia sendiri bertangan kosong, maka ia harus berkelahi mati-matian. Sementara itu, cahaya matahari telah mulai menggantikan kedudukan Seng Ratu Malam yang turun tahta hingga cuaca menjadi remang-remang menyeramkan. Hih, siapakah kau berani melukai kawan-kawan kami? Pemimpin regu itu membentak dengan suara galak. Jarod tersenyum, karena dari irama ucapan itu taulah dia bahwa para lawannya ialah orang-orang dari Jawa Timur. Kita satu asal, tapi berlainan paham, katanya tenang. Ketujuh orang lawannya saling pandang, kamu juga orang meletan. Mengapa berani melawan kami? Aku bukan anak buahmu. Aku membela mataram setan ala Seng Kau. Beritahukan namamu sebelum putus lehermu namaku. Akulah Jarod anak tengger, pembela keadilan dan kebenaran, sekarang bertugas sebagai penyelidik dari mataram. Maka setelah mendengar keterangan ini marahlah ketujuh orang itu dan menyerbulah mereka dengan tombak mereka. Jarod menggerakkan tubuhnya dan sekali berkelebat ia telah menyerang ke depan, miringkan tubuh hindarkan tusukan tombak dari depan dan cepat bagaikan kilat kempit tombak itu di bawah lengan terus gerakan kaki menendang. Terdengar. Jeritan ngeri dan lawannya itu terlempar jauh dengan tombak tertinggal dalam tangan Jarod. Terjadilah kini perang tanding antara enam orang melawan seorang. Permainan tombak enam orang para jurid itu cukup kuat dan cepat, tapi menghadapi Jarod mereka itu bagaikan kanak-kanak yang baru belajar jalan. Kalau dibicarakan memang aneh dan tak masuk di akal tapi benar-benar tombak di tangan Jarod yang hanya sebatang itu telah membuat enam batang tombak. Lawan-lawannya hanya mampu menangkis saja tanpa kuasa menyerang sedikitpun. Jarod percepat gerakannya dan seorang demi seorang para lawannya berteriak dan roboh karena tendangan atau sabutan gagang tombak. Kepala regu melihat semua para juridnya roboh, menjadi takut dan timbul watak pengecutnya. Ia lempar tombaknya dan berlutut menyembah meminta ampun. Jarod tersenyum menghina dan seret orang itu pada rambutnya. Dengan ringan ia kempit tawanannya dan meloncat ke atas punggung naga pertala dan kaburkan kudanya kembali ke kota raja. Ternyata di alun-alun telah disiapkan prajurit-prajurit Mataram di bawah pimpinan para senapati. Pada saat itu senapati Ki Ageng Bawurekso sedang mengadakan rapat dengan para senapati lain untuk merundingkan kera yang sebaiknya untuk menahan serangan musuh dari Surabaya. Semua panglima dan senapati maju menyambut Jarod yarik datang dengan seorang prajurit musuh sebagai tawanan. Jarod melemparkan kepala regu musuh itu ke atas tanah dan berkata kepada Ki Ageng Bawurekso, Paman Senapati, tawanan ini adalah seorang kepala regu musuh yang sengaja kutawan untuk ditanyai keterangan tentang keadaan barisan musuh. Ki Ageng Bawurekso mengangguk-angguk senang dan ia merasa kagum ketika Jarod dengan ringkas menuturkan pengalamannya. Kemudian di bawah ancaman ujung keris, tawanan itu mengaku dan membuka rahasia kesatuannya yang sedang bergerak dalam penyerangan ke Mataram. Ternyata bahwa barisan dari Kadipatan Surabaya itu menggunakan siasat menyerang dari dua pihak. Sebagian barisan akan menyerang dari timur dan sebagian pula menyerang dari utara. Penyerangan dari timur merupakan serangan pancingan atau serangan palsu sedangkan sebenarnya tenaga terkuat dikerahkan dalam barisan yang menyerang dari utara. K.L. Ageng Bawurekso girang sekali mendengar pembukaan rahasia ini, dan setelah tawanan itu habis bicara, senapati yang terkenal gagah berani itu menggerakkan tangannya yang memegang keris, maka tawanan itu tak sempat berteriak dan matilah dia. Hal ini tak mengherankan para pahlawan lain karena mereka semua sudah kenal akan wataki Ageng Bawurekso yang sangat benci akan segala macam pengkhianatan. Sekali waktu pernah tertangkap seorang penyelidik musuh yang bersikap gagah dan rela dibunuh daripada harus membongkar rahasia barisannya. Ki Ageng Bawurekso tidak membunuh tawanan yang setia itu, bahkan memberinya seekor kuda dan membebaskannya. Tapi jika ada tawanan yang bersikap pengecut seperti tawanan dari Surabaya ini, biarpun keterangan-keterangannya menguntungkan Mataram, namun sikap tawanan itu demikian menjijikan hati senapati hingga selalu dia sendiri yang turun tangan menghabisi nyawanya. Sikap ini sungguh cocok dengan sikap Sultan Agung yang menghargai kegagahan dan kesetiaan. Dengan cepat Ki Ageng Bawurekso memberi perintah kepada para panglima untuk menjaga kedatangan musuh. Kemudian ia beri tanda kepada Jarod untuk mendekat. Setelah pemuda itu menghampirinya, senapati itu berbisik, Nak Jarod, kau cepatlah pulang dan tengok Ki Galur serta anaknya. Kalau semua dalam keadaan baik, barulah kau bantu kami, Gusti Pangeran baru saja menuju ke kampungmu mendengar kisikan ini, tanpa pamit lagi Jarod terus cemplak kudanya dan memalap ke arah kampung Ki Galur dengan hati tidak enak. Benar saja, ketika kudanya memasuki gerbang kampung, ia mendengar jeritan-jeritan ngeri dan melihat orang-orang kampung lari kesana kemari dalam keadaan kacau. Ia pegang seorang kampung yang lari di dekatnya lalu bertanya keras. Apa yang telah terjadi orang itu terkejut dan pucat ketika merasa lengannya ada yang memegang, tapi setelah dilihatnya bahwa yang memegangnya Jarod, ia jatuh berlutut dan dan Jarod, celaka, celaka, Gusti Pangeran mengamuk, dia dan beberapa orang pengawalnya, marah-marah mencari Sekarsari, kami diamuknya, dikira menyembunyikan Sekarsari, bahkan ada beberapa orang kawan yang terbunuh. Tolong, dan Jarod, tolonglah, Jarod tak sempat menjawab, segera berlari ke arah pondok Ki Galur. Ia melihat segala barang isi pondok telah maut dan rusak, pintu-pintu terbuka dan pondok itu kosong. Timbul kemarahan hebat di hati Jarod. Ia lari keluar dan melihat betapa seorang pengawal pangeran sedang menyeret seorang laki-laki dan membentak-bentak. Hayo mengaku, di mana mereka orang kampung itu menyembah-nyembah minta ampun, tapi pengawal itu menendangnya. Hingga, ia roboh terjengkang. Jarod membentak. Manusia rendah pengawal itu cepat membalik sambil mencabut kerisnya, tapi Jarod yang sedang marah tak memberi waktu padanya, sekali serang saja pengawal itu terpukul roboh dan kerisnya terampas. Karena sedang bingung, maka Jarod menjadi kejam. Keris yang terampas itu diayun ke arah tubuh lawannya yang rendah. Keris menancap jitu di dada kiri dan pengawal pangeran itu menjerit, berkelojotan dan diam, tak berkutik lagi. Jarod lalu lari pula ke arah di mana terdengar jerit wanita meminta tolong. Dilihatnya pangeran amang kurat meminti. 6 orang pengawalnya menyeret-nyeret selastri kawan sekarsari yang meronta-ronta dan berteriak-teriak minta tolong. Jahanam kalian Jarod memaki keras. Suaranya demikian keras mengguntur hingga para pengawal terkejut. Ketika mereka menengok dan melihat wajah Jarod, mereka kaget sekali. Wajah pemuda yang biasanya tampan dan sabar itu kini sangat menakutkan. Sepasang matanya memancarkan cahaya ganas dan tajam hingga dengan rasa takut ke enam pengawal itu mencabut keris masing-masing dan tak terasa pula mereka melepaskan selastri yang hendak dipaksa diboyong ke keraton untuk dijadikan seliram angkurat. Kemudian, sambil mengeluarkan suara geraman hebat, Jarod menerjang. Enam orang pengawal itu mengangkat senjata menyerang dan berbareng menghadapi terjangan Jarod, tapi mereka sendiri tak tahu entah bagaimana, tahu-tahu senjata mereka telah terlepas dari tangan dan cepat bagaikan kilat menyambar pukulan Jarod menimpa tubuh mereka. Pukulan-pukulan yarik dilakukan dengan tenaga penuh dengan hawa. Marah ini hebat sekali. Enam orang pengawal pangeran itu rebah tak dapat bergerak lagi dan empat orang di antara keenamnya mati di saat itu juga. Kedar juga hati amangkurat melihat kehebatan sepak terjang Jarod, tapi lah tak dapat menghindari pemuda yang sedang kalap itu. Terpaksa ia cabut kerisnya dan menghadapi Jarod dengan hati bergebar. Jarod melangkah mundur dua tindak ketika melihat keris itu. Ternyata keris itu adalah keris pusaka margapati. Sinar kilat berapi keluar dari metu keris itu, hingga Jarod merasa bulu tengkutnya berdiri. Tapi hawa marah yang memenuhi dadanya lebih kuat lagi menguasai dirinya hingga tanpa memperdulikan bahaya ia loncat menerjang. Amangkurat mengangkat keris pusaka dan mengirim tusukan maut. Tapi Jarod gunakan kelincahannya berkelit cepat menghindari tusukan. Ia sama sekali tidak berani menangkis atau merampas keris itu karena ia maklum betapa ampuh dan jahat keris itu. Karena amangkurat juga pandai sekali mainkan senjata keris, Jarod terdesak juga. Tiba-tiba Jarod mendapat akal. Terima kasih telah menonton!